Mendengar itu, Sandraper pun kaget dan terheran-heran. Saat di dalam perjalanan pulang, dia kembali bertemu dengan Sukuriti tadi. Jumpa lagi bersama Arman yang akan menceritakan kisah kejadian yang ada di sekitar kita. Kejadian ini dialami oleh seorang wanita yang berprofesi sebagai ojek online. Wanita tersebut menceritakan kejadian yang dialami saat mendapatkan orderan dari seorang konsumen di malam hari. Sebenarnya cerita ini sempat viral dan beredar di dunia maya. Cerita ini mengingatkan kita akan sebuah arti pekerjaan. Apapun pekerjaan yang kita jalani, pasti akan ada suka dan dukanya dalam menjalaminya di kehidupan yang sementara ini. Tanpa menunggu waktu berlama-lama, yuk kita saksikan ceritanya. Alhamdulillah, akhirnya masih juga order makanan. Hari sudah malam. Dia mendapatkan orderan paket makanan dari seorang customer. Saat dia melihat orderan tersebut, terlihat sangat jelas alamat tujuan tidak ada yang aneh dalam pesanan orderan tersebut. Hal tersebut membuat dia yakin untuk menerima orderan dan tidak meng-cancelnya. Sebenarnya wanita itu ragu untuk menerima orderan karena sudah larut malam. Untungnya saja, teman seprofesinya itu menemani untuk mengantar paket tersebut ke tempat tujuan, yaitu berupa makanan. Berangkatlah mereka menuju di mana titik koordinat lokasi yang ditentukan, yaitu wilayah perumahan. Sesampainya di rumah tersebut, mereka bertemu dengan sekuriti dan berhenti untuk bertanya. Sekuriti itu bertanya, Mau kemana mbak? Wanita itu pun menjawab, Mau antar paket pak ke alamat ini? Sambil membaca alamat dimaksud. Ya sekuriti bilang, Oh iya mbak, jadi mbak nanti lewat ke kiri terus ke kanan terus ke kiri lagi ke kanan lagi dan seterusnya. Lanjut cerita, Mereka pun cepat-cepat bergegas. Setelah sekuriti itu memberitahu arah tujuan. Jadi sekuriti itu tersebut, memakai pakaian seragam hitam-hitam, yang biasa dipakai oleh sekuriti, dan jumlahnya itu ada sekitar 4-5 orang. Itu pun kata wanita ojek online tersebut. Sesampainya di tujuan, malah ada yang janggal, karena rumah itu sepertinya kosong, dan tidak berpenghuni. Lampu-lampunya juga sudah gelap, gulita, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun, tiba-tiba, ada seorang nenek, yang berada tak jauh dari driver ojek online tersebut. Dan bertanyalah kepada sang driver. Jadi nenek-nenek itu bertanya, Mbak mencari siapa? Mau mengantar paket? Kata si nenek tersebut. Lalu, wanita itu menjawab, Iya, Nek. Saya mau mengantarkan paket. Mau tahu, Nek. Nama nenek itu siapa? Lalu, jawab si nenek, panggil saja nenek Nina. Wanita tersebut, bertanya perihal rumah kosong tak berpenghuni itu. Lalu, nenek itu menjawab, bahwa, orang di rumah tersebut sedang keluar, dan menyuruh si wanita ojek online tersebut, untuk menggantungkan makanannya, di pagar rumah saja. dan, wanita itu tidak ragu untuk curiga, atau akan, dengan perkataan si nenek tadi. Singkat cerita, akhirnya, pulanglah, si wanita driver ojek online, setelah, meletakkan makanan di, atas pagar. di saat, di dalam perjalanan pulang, dia kembali bertemu dengan, security tadi. Itu security komplek tersebut. Dan, wanita itu, melambaikan, tangan kepada, security, bahwa, dia sudah selesai, mengantarkan, pesanan, customer. tidak ada, yang mengganjal di hati, karena, dia percaya, dengan si nenek, yang terlihat, sangat baik, dan jujur. Baru saja, sampai di rumah, sekitar, beberapa menit, si wanita, tersentak aget. Tiba-tiba, customer, yang pesan paket, makanan, menelpon, wanita driver, ojek online tersebut. Ya, kata customer-nya, seperti ini. Halo mba, maaf, saya pesan, paket makanan, kok, belum sampai juga ya? Wanita itu, menjawab, sudah bu, saya, titip ke nenek Nina, katanya ibu, keluar rumah, rumah ibu gelap, dan lampu mati semua. Tadi saya menunggu, kok lama sekali? kata, nenek Nina. Saya bersebut dengan nenek Nina, katanya dia bilang, gantungkan saja di pagar rumah ibu. Lalu customer itu mengatakan, di sini, tak ada orang yang bernama nenek Nina, di rumahnya, atau tetangganya. mendengar itu, sundryper pun kaget, dan terheran-heran. Penasaran dengan hal itu, sundryper pun kembali ke komplek tersebut, dan sangat terkejut, dia mencari-cari, dan mengingat-ingat, jalan yang telah dia lalui tadi. Tetapi, si wanita itu, tidak melihat, komplek yang baru saja disinggahinya. Dengan rasa penasaran, dia bertanya kepada warga sekitar. Namun, tidak ada yang mengetahui, nama komplek tersebut. Sundryper pun berangkatkan bahwa, dirinya masuk ke dunia lain. Ia mengungkapkan jika hal misi tersebut, merupakan pengalaman pertama baginya, selama menjadi driver ojol, alias ojek online. Mungkin, sang driver tersebut, masuk ke dimensi yang berbeda. Untung saja, mbaknya gak nungguin sampai orangnya pulang ke rumah. Wah, kalau dia pulang, si mbaknya bisa pingsan. Demikian, apa yang Arman ceritakan, sudah viral, dan banyak ditemui dalam akun Medsos, dan sudah bukan rahasia umum lagi. Arman, pamit dan undur diri, dan akan menceritakan kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.